Pemirsa, sambil kita menunggu pembahasan RUU daerah khusus Jakarta atau DKJ, ada dua hal yang mau saya bahas di malam hari ini. Yang pertama adalah pilkada DKI Jakarta. Masihkah seksi ketika Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara, konsekuensi IKN sudah pindah, Pemirsa. Masihkah Jakarta menjadi barometer politik nasional, dan juga yang kedua adalah ketika ada ketua aglomerasi yang akan memimpin, salah satunya membawahi. Nah itu nanti akan kita bahas ini bagaimana nanti koordinasi, apakah menyadakan fungsi, peran, dan lain-lain. Ayo kita bahas di apa kabar Indonesia malam pengamat politik kita Mas Adi Praetno. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ceca. Dan sudah ada juga Mas Adi Praetno di sini bersama dengan Mas Habibur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum. Baju kita hampir mirip semua ya, tonton warnanya ya. Mudah-mudahan nanti dialog kita juga akan mengerucut dengan pembahasan yang bagaimanapun juga ada solusinya. Dan yang kedua, yang ketiga maksud saya, saya akan mengundang di sini lewat sambungan Zoom, saya mau sapa Mas Tobas, Mas Taufik Basari. Selamat malam, Assalamualaikum. Mewakili dari Partai Nasdim. Mas Tobas, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ceca. Saya mau ke Mas Tobas terlebih dahulu. Sebenarnya sudah terbantahkan ketika ada usulan ketua aglomerasi, salah satunya di bawahnya adalah membawa DKI Jakarta dipimpin oleh Wapres, tidak, tapi Presiden. Ada problem apa lagi sih mengenai RUU DKJ? Menurut Mas Taufik Bas, silahkan. Ya, jadi kan hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Ini sudah hari yang kedua ya. Nah, jadi dalam pembahasan kemarin kita sudah juga melakukan penyisiran terhadap pasal-pasal yang ada dim dari pemerintah. Dan salah satu hal yang kemarin juga sudah kita sepakati bersama yaitu kita ada perubahan dari draft awal yang tadinya di dalam draft awal RUU DKJ untuk Dewan Kawasan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Tetapi setelah kita cek lagi, saya juga menyampaikan ini bahwa karena sistem kita menurut konstitusi adalah sistem presidensial, maka semestinya Wakil Presiden itu tidak dapat diberikan kewenangan atributif. Atributif itu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Karena memang yang menjadi penanggung jawab adalah Presiden. Oleh karena itu kita perbaiki, akhirnya untuk Dewan Kawasan Aglomerasi ini tetap diberikan kepada Presiden. Namun Presiden jika memang penuh nanti tugasnya, itu dapat memberikan delegasi kepada orang tertentu. Bisa saja kepada WAPRES, bisa saja kepada Menko, atau bisa juga orang-orang lain sesuai dengan peruntukannya. Nah ini sebenarnya lebih kepada soal memperbaiki konteks ketatan negaraannya saja. Bukan soal keberatan apakah WAPRES, karena WAPRES kemudian keberatan bukan soal itu. Tapi kita memperbaiki dalam konteks ketatan negaraan. Jadinya yang memimpin untuk Dewan Kawasan Aglomerasi ini adalah Presiden, di mana Presiden bisa mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang lain. Oke, menurut Mas Tobas itu secara ketatan negaraan, atau juga secara politik etika, tepat tidak? Jadi begini, kalau di dalam buku administrasi negara itu ada tiga jenis kewenangan, atributif, delegasi, dan mandat. Nah atributif itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, sementara delegasi dan mandat itu adalah kewenangan yang diberikan karena pendelegasian atau pemberian mandat dari orang yang memiliki kewenangan kepada orang yang lain. Nah, masalahnya adalah dalam sistem presidensial, seperti yang kita anut menurut konstitusi kita, Presiden lah yang menjadi penanggung jawab semuanya. Nah, sementara fungsi dari Wakil Presiden adalah membantu Presiden, dan juga mewakili Presiden apabila Presiden berhalangan. Oleh karena itu tidak bisa kemudian diberikan kewenangan secara khusus oleh undang-undang. Sama juga tidak bisa kemudian membuat keputusan, misalnya kalau selama ini kan kita kenal ada keputusan Presiden. Nah, kan tidak mungkin kemudian ada keputusan Wakil Pres, yang kemudian bisa menjadi objek dari tata usaha negara. Nah, oleh karena itulah maka terhadap kita upaya untuk memperbaiki dalam konteks ketanegaraan dan konteks hukum administrasi negara, maka kemarin disepakati bahwa Presiden lah yang menjadi pemegang dan pemegang kewenangan untuk Dewan Kawasan Aglomerasi ini. Saya kemas Adi Praitno, Dewan Kawasan Aglomerasi ini akan apa ya, fungsinya akan menjadi lebih kuat dari sang kepala daerahnya ini sendiri atau bagaimana? Kita tahu Jakarta menjadi barometer politik nasional, gubernur DKI Jakarta, punya power yang cukup kuat untuk mengelola DKI Jakarta, seperti apa? Ya, saya kira ada kabar baiknya, apa yang disampaikan oleh Bang Tobas ini, bahwa seorang Dewan Aglomerasi ini adalah mereka yang sebenarnya delegasi dari Presiden. Tidak seperti yang sebelumnya, ini keunangan diberikan kepada Wakil Presiden, yang saya kira memang beberapa waktu yang lalu, draft awalnya ini kan diprotes oleh begitu banyak publik, seakan-akan ini sebagai upaya untuk memberikan dalam tanda kutip keistimewaan pada posisi Presiden. Karena satu sisi Presiden itu untuk ngurus IKN, satu tempat yang baru dibangun, tapi Wakil Presidennya ngurus Jakarta dan sekitarnya yang disebut dengan daerah aglomerasi. Bagi saya ini justru bagus, kalau mau jujur sebenarnya, tanpa Jakarta ada aglomerasi dengan daerah-daerah penyangga sebelumnya, Jawa ini sebenarnya adalah pusat sentrum aglomerasi, karena secara geografis, secara ekonomi dan industrialisasi, Jawa ini kan terkoneksi satu sama yang lainnya. Nah sepertinya ketika Jakarta sudah tak lagi jadi ibu kota, aglomerasi ini sebenarnya sebagai ekspos ya, untuk mempercepat bagaimana proses akselerasi pembangunan antarkawasan satu sama yang lainnya itu terintegrasi satu sama yang lainnya. Tinggal nanti bagaimana mengkoordinasikannya, bahwa sang Dewan Aglomerasi ini membangun satu koneksi politik ya, yang tentu saja simetris terutama adalah untuk mempercepat ekonomi dan industrialisasi. Tapi sepertinya memang aglomerasi yang dimaksudkan dalam konteks daerah khusus Jakarta ini kan soal tata ruang. Tata ruang, kemudian lingkungan dan seterusnya. Terbayang tidak koordinasinya seperti apa? Ibaratnya kita tahu ya, ada falsafat tidak ada dua matahari. Ini bukan dua matahari lagi, kepala-kepala daerah dari berbagai macam daerah aglomerasi, dipimpin oleh ketua Dewan Aglomerasi. Tidak terbayang saya koordinasinya, bagaimana? Ya saya kira, saya kira memang semoga tak ada hal-hal yang simpannya ego sektoral ya. Karena kalau kita melihat koordinasi antara Jakarta, Depok, Bekasi, dan Jakarta, belakangan ini terkait penanganan banjir, saya kira itu masih bisa dianggap rasional, Cak. Oleh karena itu, bagi saya yang penting untuk kebertuhan rakyat, soal tata ruang, tentang industri, tentang pembangunan ekonomi, saya kira tak ada lagi cerita tentang soal matahari kembar, soal apa namanya ego sektoral. Pemilu masih lama kok, masih lima tahun lagi. Jadi bagi saya, udah lah bekerja untuk rakyat, ini dibuat untuk mempermudah koordinasi aja. Ya oke, Mas Habib udah gak sabar ya buat dipalin. Yang terjadi, dua hari ini kita membahas undang-undang LKJ ini, menurut saya sudah benar-benar pure, kita bicara hal-hal teknis, hal-hal masing-masing pihak menyampaikan argumentasi yang terbaik ya, untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi walaupun waktunya memang gak terlalu jauh dengan pilpres, sudah gak ada bau-bau pilpresnya. Kalau saya lihat, karena tadi kan mekanisme check and balance-nya jalan, bagaimana disampaikan saudara Tobas ya kan, ada pasal-pasal tertentu yang sama-sama kita berikan masukan sehingga menghasilkan pasal yang terbaik. Termasuk soal format pemilihan gubernur. Itu kan keluarnya dari semua partai sekarang, yang akan dipilih oleh rakyat, termasuk juga dari pemerintah. Biasanya semua partai pemerintah belum tentu sama. Bahkan kadang-kadang pemerintah bisa dua sikap, ada berapa kementerian yang mewakili bisa beda pendapat. Nah ini semua lengkap sama. Yang kemudian soal aglomerasi, menurut saya ini kita tinggal bicara hal teknis. Tadi misalnya siapakah yang akan memimpin. Kalau sekarang itu tidak lagi menjadi isu, karena ditunjuk oleh Presiden. Jadi soal kepatuhan kita pada asas atribusi atau tidak, itu sudah clear. Kita mendudukkan masalah pada tempatnya, pada substansinya. Boleh saja Presiden memberikan tugas kepada Wakil Presiden nantinya, memimpin kawasan aglomerasi, tapi caranya, prosedurnya bukan dengan mewenangan atributif lewat pasal di undang-undang ini, tetapi lewat pendelegasian khusus yang dilakukan oleh Presiden. Jadi Caca bilang soal akan terjadi koordinasi. Justru ini untuk mengatasi, Mbak Caca. Pembentukan kawasan aglomerasi ini justru mengatasi sulitnya koordinasi penataan Jakarta dan sekitarnya. Selama ini yang namanya aglomerasi itu kan hanya konsep di atas kertas. Tidak diatur dalam satu pun undang-undang. Terusnya begitu. Jadi masing-masing pihak merasa bisa melakukan yang terbaik untuk daerahnya, padahal tergantung dengan daerah yang lain. Kayak Jakarta Bogor, soal bagaimana pengaturan tata ruang di dua wilayah tersebut. Atau Jakarta dengan Bekasi. Pengen yang terbaik, tetapi kalau tidak sinkron, dua-duanya malah tidak dapat yang terbaik. Semuanya malah tidak dapat yang terbaik. Jadi tidak akan ada ego sektoral, justru inilah yang akan mengatasi ego sektoral itu. Pemirsa, saat lagi kita sederhanakan lagi deh dialog malam hari ini, bahwa dengan adanya RUU DKJ, saat ini anggapan masyarakat ya, nanti kita luruskan bahwa daerah khusus Jakarta ini, ada kewenangan presiden yang cukup kuat, Pemirsa. Jadi perlukah atau mungkin masih menarik kah, masih seksih kah, pilkada khusus ya, pilkada DKI Jakarta? Sesaat lagi. Jadi sebelumnya memang begitu panas dan begitu menuai kritik ketika ada anggapan atau pendapat dari masyarakat bahwa gubernur daerah khusus Jakarta dipilih oleh presiden. Tapi tampaknya hal tersebut telah terbantahkan ketika Mendagri menyampaikan hal tersebut tetap ada pilkada. Saya tanya deh langsung kepada Mas Tobas, benar nggak sih bahwa secara clear ada pilkada DKI Jakarta? Pilkada Jakarta maksudnya, Mas Tobas? DKJ. Pilkada DKJ, saya revisi lagi. Jadi dari daftar ingin interesasi masalah yang disampaikan oleh pemerintah, mereka sudah menyatakan bahwa mendukung untuk tetap dilakukan pemilihan langsung terkait dengan gubernur dan wakil gubernur. Jadi itu sikap pemerintah yang saya pikir juga beberapa fraksi-fraksi mudah-mudahan akan menyepakatinya. Nah ini memang pasal ini belum diketok gitu ya, masih akan masuk kepada pembahasan di agenda berikutnya. Tetapi mudah-mudahan lah kita akan mendapatkan hasil berupa pilkada langsung untuk gubernur dan wakil gubernur. Tetapi kemudian ada pertanyaan kan tadi, bagaimana lantas ketika ada dewan kawasan aglomerasi, ada juga gubernur kan gitu. Apakah kemudian dianggap ada tumpang tindih dari kewenangan? Nah inilah yang memang harus kita pastikan ya, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Kenapa? Karena begini, di dalam DKJ ini kita akan bicara soal otonomi daerah. Baik otonomi daerah yang juga dimiliki oleh DKJ, maupun juga otonomi daerah yang dimiliki oleh kawasan-kawasan daerah-daerah yang menjadi penunjang ya, Bekasi, Bogor, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, yang itu menjadi bagian dari kawasan aglomerasi. Masing-masing punya otonominya. Tetapi ketika berbicara soal bagaimana kita mengatur agar pembangunan di DKJ ini bersinergi dengan pembangunan yang ada di kawasan-kawasan penunjang itu, nah itulah yang akan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Ya misalnya, jangan sampai pembangunan di Bogor itu akan menyebabkan kemacetan di Jakarta, gitu kan. Atau sebaliknya. Atau misalnya ketika kita bicara soal bagaimana penanganan sampah di DKJ, yang bisa saja misalnya karena daerah penunjang ini memiliki otomi juga, mereka menolak, oh tidak boleh, sampah harus tetap ada di dalam DKJ-nya, nggak boleh ke tempat kita misalnya. Nah itu yang harus dibicarakan. Soal tadi banjir juga, Mas Adip Pray juga sampaikan ya. Soal banjir ini kan tidak bisa ditangani hanya di DKJ saja, karena dari awalnya itu ada di puncak misalnya, di kawasan sampai ke Cianjur, sampai ke Bogor. Nah ini kan harus dibicarakan bersama-sama. Nah inilah yang menjadi fungsi dari Dewan Kawasan Agomerasi untuk membicarakan rencana-rencana tata ruang, rencana penanganan banjir, penanganan transportasi, penanganan lingkungan hidup, dan sebagainya dalam satu kesalahan dengan masih menghormati otonomi masing-masing. Nah oleh karena itulah maka tugas pembahasan kita salah satunya adalah bagaimana menjamin bahwa tidak ada tumpang tidih ini tadi. Di satu sisi kita menghormati otonomi daerah, di sisi lain kita mengedepankan koordinasi di daerah-daerah ini agar ketika kita melakukan perencanaan dan pengelolaan suatu hal yang berkaitan satu sama lain, itu bisa berjalan dengan optimal. Oke, tampaknya dari balik sendiri pun dalam pembahasan masih ada kekhawatiran kalau tidak dibahas secara rinci dan rigid, bisa jadi ada tumpang tidih kewenangan. Ya justru itu. Justru apa pembentukan Dewan Kawasan Agomerasi itu justru untuk tidak, untuk menghilangkan yang namanya tumpang tidih yang terjadi selama ini. Selama ini kan yang terjadi adalah memang harus diakui kadang-kadang ada konflik ekosektoral. saya ingin bangun misalnya bendungan di kawasan ini yang tidak ada pertimbangan bahwa akan berdampak ke kawasan sebelahnya. Saya akan bangun jalan misalnya di kawasan tertentu. Tidak ada pertimbangan dampaknya ke kawasan lainnya. Itu namanya egocentris, ego sektoral. Itu yang terjadi selama ini. Kan kita sudah banyaklah baca terkait penanganan banjir saja kan soal sodetan di mana ternyata yang daerah ini tidak kasih. Nah itulah pentingnya Dewan Kawasan Agomerasi ini. Dia sebetulnya fokusnya lebih ke tata ruang. Itu kan kita bicara tata ruang ya karena bukan soal pemerintahan secara umum. Dia enggak ngurusin pengangkatan pejabat-pejabat, enggak ngurusin anggaran dan lain sebagainya, enggak ngurusin sampai ke situ. Tapi mengkoordinasikan daerah-daerah yang saling berdempetan ini supaya sinkron. Makanya bahasanya kan melakukan sinkronisasi penataan ruang di pasal terkait kewenangan Dewan Kawasan ini. Nah karena itu perlu tidak atur memang. Perlu adanya Dewan Kawasan Agomerasi ini, tetapi supaya enggak malah bikin masalah baru perlu diatur lebih rigid. Jadi jangan salah asumsinya, Pak. Jangan dikira kita membuat masalah dengan membuat Dewan Kawasan. Membuat Dewan Kawasan ini justru untuk menyelesaikan masalah. Tetapi supaya enggak menjadi masalah baru, dibikin aturan yang lebih enggak multi-interpretatif. Dan nantinya akan ada peraturan pemerintahnya. Mas Adi Pry, saya aja dengarnya pusing ya. Karena ini pasti dibalik juga begitu pusing, membahas secara rinci supaya tidak ada timpang-tindik kewenangan. Apa anggapan dari masyarakat, masihkah pilkada DKJ menjadi seksi? Serumit ini saja pembahasannya bagaimana? Ya bagi saya namanya pilkada itu tetaplah seksi. Ini Jakarta yang saya kira masih akan tetap menjadi episintrum politik kita di tingkat nasional. Jadi sekalipun sudah tak lagi menjadi daerah khusus, tak lagi menjadi daerah istimewa, saya kira Jakarta ini akan tetap menjadi pusat ya. Baik pusat politik ataupun pusat ekonomi. Mungkin butuh waktu sekitar 20-30 tahun ke depan, akan bergeser. Di mana Jakarta ini tak lagi rasanya pilpres. Tapi biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau pilkada 2024, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, Jakarta bagi saya tetaplah seksi. Yang pertama itu, yang kedua, memang yang rame dalam draft rancangan undang-undang DKJ itu kan soal bagaimana kewenangan seorang gubernur sebenarnya. Karena Dewan ini adalah bagian dari kepanjangan tangan seorang presiden, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengakselerasi supaya tata ruang ini bisa maksimal dengan daerah-daerah penyangga sekitarnya, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, kemudian Bekasi, Depok, Cianjur, dan seterusnya. Ada baiknya, cuman kan yang menjadi pertanyaan, apakah harus spesial itu? Harus ada dewan khusus yang menangani bidang itu. Karena kalau mau bicara tentang Jakarta, tentu harus di-maintain, di-manage oleh seorang kebenur yang memang dia, secara politik mendapatkan mandat langsung dari pemilihnya. Ini yang menurut saya, Bang Tobas ataupun Bang Habibur Rahman, harus bisa mendetailkan, supaya tak ada kesan bahwa gubernur yang terpilih ini dalam tanda kutip, berada di bawah subordinasi seorang presiden, dalam hal-hal tertentu soal tata ruang. Kenapa yang dibicarakan soal agromerasi itu tata ruang? Kenapa tidak yang lain? Karena selama ini persoalan banjir misalnya, soal lingkungan hidup, misalnya orang Jakarta masih buang sampahnya di Bekasi, kenapa nggak kejianjur, kenapa tidak kejonggol, kenapa tidak ditangerang misalnya? Itu menjadi hal-hal yang sebenarnya sampai hari ini tidak selesai. Yang ingin saya katakan adalah, mau ada dewan khusus terkait dengan aglomerasi, apakah ini pilkadanya Semarak ataupun tidak, saatnya sekarang berpikir bagaimana Jakarta dan daerah sekitarnya itu maju, udah itu aja. Bagi saya intensi-intensi lain ada EGW sektoral, hal-hal yang sifatnya mandek selama ini soal penanganan banjir, soal kanal timur, dan seterusnya, itu tak ada lagi untuk beberapa tahun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apapun judulnya Dewan Aglomerasi ini, telepah dari kerumitan-kerumitan yang sedang dibahas, publik hanya butuh keyakinan, bahwa yang dibahas ini hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperlebar ceruk-ceruk yang memunculkan munculnya oligarki-oligarki baru, karena diluar kan muncul. Ini bukan soal aglomerasi, tapi munculnya konglomerasi-konglomerasi baru. Oh iya, 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 oke. Karena sudah disinggung oleh Mas Adip Rai, kita terlalu teknis bahasannya di dua segmen saya sebelumnya. Sesaat lagi ini pertanyaan pasti pemirsa paling suka. Kita bawa ke ranah politik. Begitu banyak kritik ditujukan dalam pembahasan RUU DKJ, kita jaga supaya tidak ada apa istilahnya ya, transaksi politik, kartelisasi politik, dan kepentingan politik. Sesaat lagi. Mas Tobas, ada anggapan dari masyarakat, kenapa sih sekarang harus segera dibahas RUU DKJ? Kenapa tidak Presiden baru saja nanti dipilih, disusun oleh Presiden baru? Apalagi pasal atau dimnya ini berubah-berubah, sehingga anggapan masyarakat. Sebenarnya ada transaksi politik, kepentingan politik, tidak sih Mas Tobas? Ya, jadi pembahasan RUU DKJ ini kita lakukan saat ini, dan kita upayakan bisa segera selesai, karena memang ada perintah dari undang-undang lain, yaitu perintah dari undang-undang IKN, yang sebenarnya perintah dari undang-undang IKN itu semestinya selesai 2 tahun setelah undang-undang IKN ditetapkan, yang amastinya sejak dari 15 Februari 2024 ini. Tetapi memang pada kenyataannya melewati dari batas waktu itu, oleh karena itu kita coba upayakan untuk selesaikan segera sebagai pemenuhan dari perintah dari undang-undang IKN itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sebenarnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota ini nanti akan ditentukan oleh, atau gongnya itu adalah kepres. Nah, tapi sebelum kita melakukan pemindahan, instrumennya harus siap dulu. Undang-undang IKN-nya siap, undang-undang DKJ-nya siap, sehingga pada saatnya nanti entah tahun ini, entah tahun depan, entah baru 5 tahun lagi, baru siapnya IKN, tapi instrumennya sudah ada. Sehingga persiapan-persiapan menuju ke arah sana itu sudah kita bisa siapkan karena sudah ada payung hukumnya. Nah, itu yang kenapa kemudian kita coba bahas, karena memang perintah undang-undang itu tadi. Oke. Mas Habib, ini juga menjadi kritik dari masyarakat. Jangan-jangan, apalagi sebagai partai yang mengusung calon presiden menang, ada kepentingan politik apa sih? Meniadakan Jakarta sebagai barometer politik nasional sebelumnya, atau bagaimana? Enggak ada. Ya, makanya dibilang Pak Topik Basadi, karena kan ada ketentuan di undang-undang IKN, sebetulnya 15 Februari kemarin, seharusnya sudah selesai. Tapi kalau misalnya, justru kami dituduh punya kepentingan, kan lebih baik dilakukan presiden yang besok, kalau dari kepentingan kami. Tapi enggak ada, saya bilang tadi, undang-undang ini sekarang, kita permusuhan undang-undang ini di Balek, enggak ada lagi vested interest politik. Kenapa? Karena isunya enggak ada, enggak politik sama sekali. Coba yang kita bahas, aglomerasi. Ya, cuma hanya soal pemilihan gubernur tadi ya, tapi hal-hal lain, kalau Mbak Cacau baca, ada soal LMK, soal Dewan Kota, macam-macam itu hal teknis, yang bagaimana kita mencari memperbaiki situasi yang saat ini di Jakarta. Saya kebetulan anggota Dewan DPR RI dari Datuk Jakarta, itu saya temui banget, kerumitan pengaturan soal LMK, soal Dewan Kota, dan lain sebagainya. Nah, inilah saatnya nih, kita perbaiki. Masing-masing partai kan tentu punya Dewan Dapil Jakarta, seperti saya, itu kami memberikan masukan-masukan, apa yang menjadi demand dari masyarakat secara teknis. Ini kita sampaikan terus. Mas Adipra, yakin bahwa tidak ada kepentingan sedikit pun dalam pembahasan RUU DKJ sekarang, segera ini loh. Ini bagaimana? Ya, saya kira memang kalau bicara tentang kepentingan politik, pastilah ada ya. Tapi yang tentu kita harapkan adalah kepentingan politik untuk perbaikan kita sama. Terutama untuk perbaikan Jakarta dan daerah-daerah penunjang yang saya kira memang kalau bicara tentang potret tata ruang, selama ini memang semeraut. Saya ingat persis dulu ketika Jokowi jadi gubernur, kan berjanji bahwa kalau jadi presiden, segala sesuatu terkait dengan Jakarta, tentang banjir, tentang kemanjutan, dan seterusnya itu selesai. Itu artinya apa? Butuh sentuhan seorang presiden yang sebenarnya untuk mengakselerasi bagaimana persoalan-persoalan skursial yang ada di Jakarta, plus daerah sekitarnya itu yang menurut saya butuh gebrakan yang ini memperlukan satu segmentasi dan koordinasi yang mantap satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, terlepas dari motif-motif ekonomi ataupun hal-hal yang lainnya, saya berharap ya bahwa tata ruang di Jakarta dan daerah penyangga seperti Tangsel, kemudian Depok, Tangerang Raya, dan seterusnya itu bisa selesai. Minimal pada level banjir ya. Tak lagi misalnya Jakarta itu banjir karena lagi nggak hujan. Ini kan banyak banjir kiriman dari Bogor, dan seterusnya. Ataupun kepanjutan mulai bisa diurai. Karena ada persoalan-persoalan yang disiruskan. Termasuk yang saya sebutkan tadi. Ini orang Jakarta buang sampahnya ke Bekasi kok, di Bantar Gebang. Ini sampai kapan? Kenapa tidak dibuang di tempat yang lain? Misalnya di Cianjur, misalnya di Tangerang Raya, yang saya kira wilayah untuk lahan-lahan tertentu jauh lebih besar ketimbang Bekasi. Ini yang menurut saya problem lingkungan hidup, termasuk tata ruang. Ini adalah problem-problem yang jauh lebih penting juga dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Cuman itu tadi saya khawatir. Kalau ada Dewan Agloromerasi, muncul ada ego sektoral yang tidak bisa dibendung. Ya kalau awal-awal mungkin tidak ada persoalan, tapi jelang pergantian tahun, pergantian musim, selalu saja muncul bahwa akan ada segmentasi yang saling mengeras satu sama yang lainnya. Apalagi misalnya gubernur yang terpilih adalah mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah dan presiden yang menang. Khawatir ada intensi dan kepentingan politik yang kemudian membuat aglomerasi yang diniatkan untuk mensinergikan, memudahkan koordinasi antara Jakarta dan sekitarnya, itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Mas Adipal, terima kasih. Mas Habib, terima kasih. Mas Tobas, terima kasih. Ya positif tinggi saja dulu pemirsa karena ini masih dalam pembahasan RUU DKJ. Tapi tetap terus kita pantau.